Jolin Sy dan Mayday lagi heboh di Tiongkok dan Taiwan gara-gara statement yang dia keluarkan pada saat konser Statement apa itu dan kenapa statementnya kok bikin panas dua negara Dan ya ni hao nama aku Intan selamat datang di channel aku Dynasty Halo teman-teman suka sama baju yang Intan pake Ditunggu ya nanti tanggal 1 bisa di order Ini custom marga Bisa custom marga sesuai dengan marganya teman-teman sendiri Yang Intan pake ini efeknya reflective rainbow Jadi kalau kena cahaya keluar rainbownya Selain reflective rainbow ada juga yang glow in the dark Kalau teman-teman suka yang simple-simple ada juga yang tulisan biasa warna putih seperti ini Ada varian polo shirt ada juga varian yang kaos oblong Selain custom marga ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok seperti Konfusius, Hakim Pau, Kaisar Pertama Tiongkok, Jin Sehuang, Kera Shakti, Tokoh Samkok juga lengkap Mulai dari Kuan Yu, Chu Ke Liang, Cao Celung, Wang Chong, 3 bersaudara, 5 jendral macan Sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Pu ada lengkap Kalau teman-teman mau diingatkan bisa kontak admin Shopee sama Tokopedia yang ada di deskripsi Salah satu band rock terkenal di Taiwan Mayday baru saja menggelar konser di Beijing di Stadion Birdness Tiketnya terjual habis Jadi yang nonton itu ada puluhan ribu penggemarnya Vokalis utama Mayday yaitu Asin Pada saat konser di depan ribuan penggemarnya Dia bilang Kami orang China harus makan bebek panggang ketika ke Beijing Ya sekilas kalimat ini gak ada yang salah ya Soalnya memang bebeknya Beijing itu enak banget Nah yang dipermasalahkan adalah tiga kalimat pertama Yaitu kami orang China Kenapa kok kami orang China? Bukan kami orang Taiwan Kan itu Mayday berasal dari Taiwan tuh Pada saat Asin bilang begitu Tentu saja penonton pada bersorak-sorai Penonton di Beijing tuh pada bersorak-sorai Dia menyenangkan kerumunan penonton Tapi penggemarnya yang berada di Taiwan Penggemar senegaranya itu marah besar Bahkan ini sampai menimbulkan ketegangan politik Padahal Mayday ini dijuluki The Beatles Asia Dan imagenya itu sangat-sangat positif di masa penggemarnya Gara-gara statement ini banyak penggemar senegaranya itu yang mengguja dia Sebelum tak kasih tahu alasannya Kita beralih ke musisi satunya Musisi Taiwan juga Ratu pop Taiwan yaitu Jolin Tsai Pada saat yang sama Mayday tampil di Beijing Jolin Tsai juga tampil di Tiongkok Dia tampil di Nanjang Jolin Tsai menyambut penggemarnya di Nanjang Dengan kata-kata yang sangat bersemangat Kota China kita Nanjang Wah tentu saja dong Penggemarnya itu pada bersorak-sorai Penggemar yang lagi nonton pada saat itu Itu kayak menginsyaratkan bahwa Jolin Tsai itu adalah rekan senegaranya Statement Jolin Tsai ini juga ngebikin penduduk Taiwan itu pada marah semua Sampai ada lebih dari 14.000 vote Supaya pihak berwenang itu menghentikan konser Jolin Tsai yang ada di RRC Statementnya Mayday sama Jolin Tsai ini Ini ngebikin ngamuk warga Taiwan Sampai jadi trending tipik di Weibo Dewan urusan daratan Taiwan itu sampai angkat bicara Dan menuduh Partai Komunis Tiongkok Mewajibkan artis Taiwan untuk menyatakan sikap politik Atau kasarannya ya Jolin Tsai sama Mayday itu disuruh ngomong gitu Sama Partai Komunisnya Tiongkok Ya kita semua tahu ya Kalau RRC dan Taiwan itu lagi nggak akur Yang mana RRC itu merasa Taiwan adalah salah satu bagian dari negaranya Di sisi lain Taiwan itu merasa dia bukan bagian dari RRC Dia adalah negara sendiri Jadi statusnya Taiwan itu masih abu-abu sampai sekarang Ditambah lagi Dilantiknya Presiden baru Taiwan Lai Jengte ini ngebikin RRC itu nggak suka Karena Lai Jengte itu sangat mendukung kemerdekaan Taiwan Jadi setelah Lai Jengte dilantik jadi Presiden Memang kedua negara ini sama-sama panas ya Sama-sama nunjukkan dia itu latihan militer Ditunjukkan supaya ya takut gitu loh Itu tabah gencar Nah lagi panas-panasnya gini ya kok mereka ngebikin statement seperti itu Tapi Lai Jengte itu malah ngadem-ngademin ya Di situasi seperti ini saat netizen itu bereaksi keras terhadap Mayday sama Jolin Syai Karena Lai Jengte itu percaya bahwa mereka itu dipaksa bilang gitu sama pemerintahan RRC Lai Jengte itu bilang ini bukan pertama kali loh artis Taiwan itu dipaksa untuk menyatakan sikap politik Sama pemerintahan Tiongkok sana Gini lah wis kalau dia berkarya di atap orang lain Udah biarin kita nggak bisa apa-apa Yang penting di hati mereka Mereka itu adalah warga negara Taiwan Cuma kita mestinya itu harus mengasyani empati memahami Mayday sama Jolin Syai ini Cuma jangan malah dibully kayak gitu Kan kita nggak tahu kan apa yang dihadapi oleh mereka Pemerintah Tiongkok nggak terima dong dituduh kayak gitu Dia angkat bicara Eh mbok pikir kita itu kengangguran apa gimana Artis mau tampil kita kasih syarat-syarat kita kasih larangan-larangan kayak gitu Kita nggak pernah ya nyuruh-nyuruh seperti itu Itu nggak pernah Lagipula bisa dilihat sendiri dari raut mukanya Jolin Syai sama Mayday itu merasa dia itu bangga kok Jadi bagian dari Tiongkok Bagian dari RRC itu tulus itu dari hatinya sendiri Jadi masih belum jelas ya Ini Jolin Syai sama Mayday itu ngomong kayak gitu dipaksa Atau kemauan dia sendiri Ada kemungkinan bahwa mereka itu tidak dipaksa Logikanya kayak gini ya Mereka kan ya kepingin melebarkan sayap Sedangkan lagu-lagu yang dia nyanyikan Itu kan lagu-lagu yang mandarin Yang bisa nerima lagu mandarin itu ya negara mana lagi Kalau bukan negara Tiongkok Daripada negara lain Yang mana Tiongkok sendiri penduduknya itu loh guys 1,4 M dibanding penduduk Taiwan yang cuma 23,5 juta Kalau pasarnya cuma Taiwan doang ya gimana bisa berkembang Tambahan info RRC itu sudah sejak lama Kepingin Taiwan itu bergabung sama dia Tapi Taiwan sendiri itu tidak mau bergabung dengan RRC Sejak zamannya Jiang Haisek Bahkan penduduknya Taiwan itu setelah disurvey Banyak yang tidak mau bergabung dengan Tiongkok Hanya 3% dari survei yang mengatakan dia itu mau ya bergabung sama Tiongkok Merestui negaranya bergabung sama Tiongkok Tapi 67% itu tidak mau Dia kepingin Taiwan itu kepingin menjadi negara yang berdiri sendiri Kurang dari 10% pemuda-pemuda Taiwan itu mau bergabung Mau negaranya bergabung dengan Tiongkok Oke tambahan info ini mengakhiri video Intan hari ini Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa Silahkan corek-corek di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Buat subscriber baru selamat datang Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung Untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty Ini nih videonya Di deskripsi juga sudah Intan taruh Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu Itu adalah basic dari semua videonya Intan Itu yang pertama Yang kedua Video pergantian dari dynasty ke dynasty ini Bakal sangat membantu teman-teman Kalau misalkan teman-teman itu nonton Film-film Tiongkok Yang kuno-kuno itu Itu bakal sangat membantu banget Karena film-film Tiongkok itu Itu gak menceritakan secara jelas Background kayak gimana Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys Dan bunyikan lonceng di bawah ya guys